Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Muhammad Arief, yang juga selaku Sekretaris DMI Kota Pontianak ini mengimbau para pihak penyelenggara pemotongan hewan kurban, baik masjid maupun lembaga masyarakat untuk mendistribusikan daging tersebut langsung ke rumah-rumah penerima. Menurutnya, hal itu perlu diterapkan, diambil dalam opaya mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang di lokasi pemotongan. Seandainya hal itu tidak bisa diterapkan, Arief pun menyarankan agar pihak panitia kurban memanggil perwakilan penerima ke lokasi pemotongan. Selain itu juga, M. Arief berharap agar proses pemotongan hewan kurban disaksikan petugas dan pemilik hewan kurban. Pembagian juga sebaiknya diantar ke rumah penerima ataupun tempat tertentu yang jumlah penerimanya tidak terlalu ramai. Misalnya, satu tempat, satu kelompok itu mungkin cukup 10-10 orang atau 20 orang untuk kita kumpulkan atau kita bagikan. Nah, kalau dibaikan dalam satu tempat atau antrian, kita khawatir penerimanya semakin banyak. Maulitpon TV memberi tekan.